Ma'asyurah muslimin Jamah sholat jumat rahimakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah Sampai saat ini Kita masih Allah beri kesempatan Bisa bertemu Dan bisa melakukan Aktifitas amal soleh Di awal tahun baru 1445 Hijriah Tahun baru Islam Dijadikan kalender Hijriah Dengan peristiwa Hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari kota Mekah Menuju kota Madinah Al-Munawar Dan ini merupakan Peristiwa yang sangat bersejarah Perintah Hijrah Pun disebutkan Dalam hadis Yang diriatkan Dari Ibnu Abbas Radial Anhu Ia berkata Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bimakkata Thumma Umira bilhijrati Bilhijrati Fanazalat alaihi Wa kurrabbi adkhilni Mudkhala sidkin Wa akhrijni Mukherja sidkin Wa ja'alli Miladunka Sultanan Nasirah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dahulunya Di Mekah Dan beliau Diperintahkan Untuk berhijrah Lalu Turunlah ayat Surah Al-Isra Ayat 80 Yaitu Wa kurrabbi adkhilni Mudkhala sidkin Wa akhrijni Mukherja sidkin Wa ja'alli Miladunka Sultanan Nasirah Ini adalah Ayat Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Muhammad Ketika Diperintahkan Rasulullah Untuk berhijrah Meninggalkan Kota Mekah Menuju Kota Madinah Dan ini Menjadi doa Jadi ayat ini Adalah ayat doa Kalau kita Ingin berpindah Dari satu tempat Ketempat Yang lebih baik Maka Bacalah doa ini Surah Al-Isra Ayat 80 Rabbi adkhilni Mudkhala sidkin Ya Allah Masukkanlah saya Ketempat Masuk Yang benar Fu'a akhrijni Mukherja sidkin Dan keluarkan saya Ya Allah Dari keluar yang Benar Wa ja'alli Mila dunka Sultanan Nasirah Dan berikanlah Kepadaku Dari sisimu Ya Allah Kekuasaan Yang dapat Menolong Ma'asul Al-Muslimin Rahimakumullah Salah satu Sahabat Terbaik Nabi Yang terpilih Menemani Rasulullah Berhijrah Mulai dari Jabal Sur Golak Sur Hingga Sampai Nabi Ke kota Madinah Adalah Abu Bakar As-Siddi Beliau ini Abu Bakar As-Siddi Telah Mencurahkan Semua yang Ia miliki Menyerahkan Anaknya Putri-putrinya Untuk Menolong Hijrahnya Rasulullah Ketika Rasulullah Berada Di Jabal Sur Kemudian Juga Abu Bakar Menyerahkan Pembantunya Bahkan Juga Abu Bakar Menyerahkan Hartanya Untuk Keperluan Hijrahnya Rasulullah Yaitu Berupa Unta Terbaiknya Abu Bakar Yang Digunakan Nabi Berhijrah Dari Jabal Sur Menuju Kota Madinah Al-Munawar Dan Kebenaran Ini Sudah Tertulis Dalam Firman Allah Dimana Kata Allah Sedang Dia Salah Seorang Dari Dua Orang Ketika Keduanya Berada Dalam Gua Di Waktu Dia Berkata Kepada Temannya Jangan Janganlah Kamu Berduka Cita Janganlah Kamu Bersedih Sesungguhnya Allah Selalu Bersama Kita Surah Terus 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 Mengikuti Jejak Nabi Dan Abu Bakar Sampai Kemulut Goa Jabal Sur Di Dalam Goa Hanya Ada Dua Orang Nabi Dan Abu Bakar Di Dalam Goa Abu Bakar Sangat Melihat Kaki Kaki Orang Orang Kafir Quraish Yang Hendak Akan Membunuh Nabi Karena Pimpinan Pimpinan Tokoh Orang Orang Kafir Quraish Telah Memberikan Saembara Siapa Di Antara Kalian Yang Mampu Bisa Membunuh Nabi Muhammad Maka Orang Itu Akan Diberikan Seribu Ekor Ontah Sebagai Hadiahnya Rasa Ketekatan Itu Kemudian Turunlah Ayat Ini Dan Nabi Menenangkan Abu Bakar La Tahzan Inna Allaha Ma'ana Abu Bakar Kamu Jangan Sedih Allah Pasti Akan Selalu Bersama Kita Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Kenapa Abu Bakar Menjadi Salah Satu Sahabat Terbaik Yang Bisa Menemani Nabi Berhijrah Dari Kota Mekah Menuju Kota Madinah Karena Di diri Abu Bakar Ini Memiliki Memiliki Banyak Kelebihan Dibandingkan Dengan Para Sahabat Sahabat Nabi Yang Lain Di Dalam Hadis Sahih Imam Muslim Bukti Kutamaan Diri Abu Bakar Di Sisi Amal Dimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Para Sahabat Man Asbah Minkum Al Yawma Sa'iman Nabi Bertanya Kepada Para Sahabat Siapakah Di Antara Kalian Yang Pada Hari Ini Berpuasa Hanya Abu Bakar Yang Menjawab Saya Ya Rasul Kemudian Nabi Mengajukan Pertanyaan Berikutnya Mantabi Aminkum Al Yawma Janazatan Siapakah Di Antara Kalian Yang Hari Ini Sudah Mengiringi Jenazah Hanya Abu Bakar Yang Menjawab Saya Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengajukan Pertanyaan Lagi Kepada Para Sahabat Siapakah Di Antara Kalian Yang Hari Ini Memberikan Makan Kepada Orang Orang Fakir Miskin Hanya Abu Bakar Yang Menjawab Saya Ya Rasulullah Kemudian Nabi Bertanya Kembali Siapa Di Di antara Kalian Yang Hari Ini Sudah Menjunguk Orang Sakit Lagi Lagi Abu Bakar Yang Menjawab Saya Ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah Sallallahu Aleyhis Sallam Bersadat Tidaklah Ciri-ciri Itu Berkumpul Pada Diri Seseorang Melainkan Dia Pasti Akan Masuk Syurga Inilah Ciri-ciri Amalia Abu Bakar As-Siddiq Setiap Hari Abu Bakar Ini Selalu Berpuasa Setiap Hari Abu Bakar Ini Selalu Mengirim Jenazah Setiap Hari Abu Bakar Selalu Memberikan Orang Makan Terutama Orang-orang Fakir Miskin Setiap Hari Pula Abu Bakar Selalu Bisa Menjenguk Orang-orang Yang Sakit Ketika Ada Sifat Sifat Amalia Seseorang Seperti Abu Bakar Tidak Ada Lain Kecuali Orang Ini Berhak Untuk Masuk Dalam Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyurah Muslimi Rahimakum Allah Hijrah Rasulullah Itu Banyak Hal Yang Terkait Di Dalam Di Antaranya Adalah Kenapa Rasulullah Berhijrah Ke Kota Madinah Tidak Ke Kota Kota Lain Yang Pertama Karena Kota Madinah Ini Penduduknya Lebih Ramah Dibanding Kota Kota Lain Lokasinya Sangat Strategis Untuk Menyebarkan Dan Menjaga Da'wah Islam Serta Strategis Untuk Perekonomian Karena Perekonomian Pada Waktu itu Mulai Dari Sam Lewat Jarul Madinah Kemudian Menuju Kota Mekah Al-Mukarram Kemudian Nabi Waktu itu Datang Kota Yasrib Bukan Kota Madinah Namanya Kota Yasrib Ketika Rasulullah Sampai Di Kota Yasrib Maka Nabi Tukar Kota Yasrib Menjadi Kota Madinah Karena Yasrib Itu Artinya Porak Poranda Yasrib Artinya Porak Poranda Nabi Tukar Nabi Ganti Dengan Madinah Yang Bermakna Adalah Penuh Peradaban Yang Dibangun Atas Dasar Cahaya Allah Dan Cahaya Rasulullah Kemudian Yang Kedua Kenapa Nabi Hijrah Ke Kota Madinah Karena Madinah Adalah Kampung Halaman Keluarga Besar Rasulullah Sejak Nabi Masih Usia Kanak-kanak Nabi Sudah Diajak Ibunya Yang Bernama Aminah Az-Zuhriyah Ke Madinah Namun Saat Nabi Kembali Perjalanan Pulang Dari Kota Madinah Menuju Kota Makkah Di Pertengahan Jalan Ibunya Meninggal Di Daerah Abwa Dan Ibunya Dimakamkan Di Abwa Itu Kemudian Juga Di Madinah Banyak Keluarga Rasulullah Dari Pihak Ibu Kakek Nabi Yang Bernama Abdul Mutalib Ibunya Abdul Mutalib Adalah Orang Madinah Abdul Mutalib Bin Hasim Bin Abdimanab Hasim Menikah Menikah Dengan Putri Madinah Lalu Punya Anak Yang Bernama Abdul Mutalib Sehingga Nabi Sudah Tidak Asing Lagi Ketika Harus Berangkat Ke Kota Madinah Karena Di Madinah Banyak Memiliki Keterkaitan Keluarga Dengan Kota Madinah Kemudian Yang Ketiga Hijrah Itu Juga Mengajarkan Kita Toleransi Kalau Kita Lihat Sejarah Betapa Tingginya Toleransi Rasulullah Terhadap Orang-orang Ahli Kitab Orang Yahudi Orang Nasron Satu Bukti Nabi Sangat Toleransi Ketika Berhijrah Abu Bakar Menyewa Seorang Pemuda Penyembah Berhala Yang Bernama Ibnu Uraikid Ibnu Uraikid Ini Adalah Seorang Penyembah Berhala Orang Musyrik Ini Dijadikan Gaid Pemandu Penuntun Jalan Hijrahnya Nabi Dari Kota Mekah Ke Kota Madinah Dan Nabi Tidak Menjadi Penghalang Ketika Gaidnya Rasulullah Berjalan Dari Kota Mekah Ke Kota Madinah Ini Dipandu Oleh Orang-orang Musyrik Dan Nabi Sangat Bertoleransi Dengan Itu Kemudian Bukti Yang Kedua Ketika Nabi Sampai Di Madinah Setiap Hari Orang-orang Madinah Orang Ansar Menunggu Kedatangan Nabi Di Penghujung Kota Madinah Setiap Hari Setiap Pagi Nabi Tak Kunjung Datang Akhirnya Allah Takdirkan Ada Seorang Yahudi Yang Melihat Rumbungan Nabi Datang Dari Kota Mekah Orang Yahudi Itu Lalu Memberikan Seruan Wahai Orang-orang Arab Yang Kamu Tunggu Sudah Tiba Datanglah Kaum Muslimin Muhajirin Kaum Ansarin Yang Menunggu Kedatangan Nabi Dan Yang Menginformasikan Hal Kedatangan Rasulullah Ini adalah Orang Yahudi Madinah Dan Ini Menjadi Toleransi Yang Sangat Tinggi Buat Nabi Muhammad Dan Kita Seluruhnya Ketika Orang Nasrani Orang Yahudi Baik Maka Nabi Pun Memperlakukannya Dengan Baik Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Ini Sudah Menjadi Sekenari Allah Allah Mentakdirkan Orang Yahudi Yang Melihat Kedatangan Nabi Dan Romongan Dari Kota Mekah Karena Memang Alur Cerita Ini Sudah Tercantum Dalam Kitab Taurat Dan Injil Sejak Sebelum Nabi Lahir Bahkan Nanti Akan Lahir Seorang Nabi Penutup Para Nabi Sekaligus Disebutkan Tempat Hijrahnya Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Kemudian Yang Keempat Ketika Nabi Tiba Madinah Al-Munawar Ada Satu Pidato Pesan Rasulullah Yang Sangat Berarti Bukan Hanya Buat Orang Muslim Madinah Bukan Hanya Buat Orang Orang Muslim Tapi Nabi Menyerukan Pidatonya Ini Dengan Kata Apa Ya Ayuh Nas Ada Empat Pesan Nabi Kalau Kita Ingin Masuk Surga Dengan Selama Kata Rasulullah Ya Ayuh Nas Afsus Salam Wahai Para Manusia Disini Nabi Berpidato Tidak Menggunakan Ya Ayuh Al-Mu'minun Atau Ya Ayuh Al-Muslimun Tetapi Nabi Menyerunya Dengan Ya Ayuh Nas Wahai Para Manusia Afsus Salam Sebarkan Tebarkan Kedamaian Sebarkan Salam Karena Orang Salam Adalah Orang Yang Cinta Dengan Kedamaian Yang Kedua Pesan Nabi Banyak Banyak Memberikan Makan Wasilul Arham Sambunglah Tali Silat Rahmi Wasallu Billayli Wannasuniyam Sholatlah Kamu Di Malam Hari Sementara Banyak Orang Yang Tidur Tadkhulu Aljannata Bisalami Kalau Kalian Bisa Melakukan Empat Poin Ini Maka Kalian Akan Masuk Surga Dengan Selamat Aman Tanpa Harus Mampir Terlebih Dahulu Kedalam Neraka Masyurah Muslimin Rahimakumullah Inilah Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Berhijrah Maka Pada Tahun Ini Mari Sama-sama Kita Hijrahkan Diri Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Melakukan Dengan Hal-hal Yang Lebih Baik Tahun Lalu Masih Banyak Kekurangan Dosa Maksiat Kita Tahun Ini Kita Isi Dan Kita Catat Dengan Prestasi Amal Amal Soleh Karena Dengan Amal Soleh Itu Yang Akan Mengantarkan Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kita Sehat Semua Perjalanan Di Bada Umrah Kita Insya Allah Lancar Bisa Bertemu Dengan Baitullah Bisa Bertemu Dengan Rasulullah Dan Pulang Membawa Umrah Mabrurah Umrah Bersama Wafiz Al-Amin Center Berbagi Kayaan Di atas Kayaan Takbir Ap cri Kayaan Bu fond س Terima Kayaan Wirat Kayaan